Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengarkan firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Enam hari sebelum pasca, Yesus datang ke Bethania Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati Di situ diadakan perjamuan untuk dia Dan Marta melayani Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia Berkata Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dina Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin Melainkan karena ia adalah seorang pencuri Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya Maka kata Yesus Biarkanlah dia melakukan hal ini Mengingat hari penguburanku Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus Melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari orang mati Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem Mereka menambil daun dalam balap Dan pergi menyongsong dia sambil bersebus Putana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Yesus menemukan seekor keledai muda Lalu ia naik ke atasnya Seperti ada tertulis Jangan takut hai putri Sion Tihatlah Raja mu datang Duduk di atas seekor anak keledai Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengertiakan hal itu Tetapi sesudah Yesus dimuliakan Deringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur Dan membangkitkannya dari antara orang mati Memberi kesaksian tentang dia Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu Maka katakan orang-orang verisi seorang kepada yang lain Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu Terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka katanya Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati Ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada Disitu pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Sekarang jiwaku terharu Dan apakah yang akan kukatakan Bapak Selamatkanlah aku dari saat ini Tidak Sebab untuk itulah aku datang Kedalam saat ini Bapak Muliakanlah namamu Maka terdengarlah suara dari sorga Aku telah memuliakannya Dan aku akan memuliakannya lagi Orang banyak yang berdiri disitu dan mendengarkannya berkata Bahwa itu bunyi guntur Ada pula yang berkata Seorang malaikat telah berbicara dengan dia Jawab Yesus Suara itu telah terdengar Bukan oleh karena aku Melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini Sekarang juga Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar Dan aku Apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Ini dikatakannya Untuk menyatakan Bagaimana caranya Ia akan mati Lalu jawab orang banyak itu Kami telah mendengar dari kumtaurat Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya Bagaimana mungkin Engkau mengatakan Bahwa anak manusia harus ditinggikan Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi terang ada diantara kamu Selama terang itu ada padamu Percayalah kepadanya Supaya kegelapan jangan menguasai kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Dan meskipun Yesus mengadakan Begitu banyak mujizat di depan mata mereka Namun mereka tidak percaya kepadanya Supaya genaplah firman yang disampaikan Oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya Kepada pemberitaan kami Dan kepada siapakah Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Karena itu mereka tidak dapat percaya Sebab Yesaya telah berkata juga Ia telah membutakan mata Dan mendegilkan hati mereka Supaya mereka jangan melihat dengan mata Dan menanggap dengan hati Lalu berbalik Sehingga aku menyembuhkan mereka Hal ini dikatakan oleh Yesaya Karena ia telah melihat kemuliaannya Dan telah berkata-kata tentang dia Namun banyak juga diantara pemimpin Yang percaya kepadanya Tetapi oleh karena orang-orang farisi Mereka tidak mengakuinya berterus terang Supaya mereka jangan dikucilkan Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia Daripada kehormatan Allah Tetapi Yesus berseru Katanya Barang siapa percaya kepadaku Ia bukan percaya kepadaku Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku Dan barang siapa melihat aku Ia melihat dia Yang telah mengutus aku Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepadaku Jangan tinggal di dalam kegelapan Dan jikalau seorang mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Aku tidak menjadi hakimnya Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Barang siapa menolak aku Dan tidak menerima perkataanku Ia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang telah kukatakan Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang mengutus aku Dialah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan Dan aku sampaikan Dan aku tahu Bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal Jadi Apa yang aku katakan Aku menyampaikannya Sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!